hai oke teman-teman salam alhamdulillah wabarakatuh nih sore hari ini saya pengen ngetes si drone S95 ya ini gampang banget ya bawahnya portable sekali bisa kita bawa seperti ini ya bisa kita bawa gampang banget bawahnya ya anak tinggal bawa seperti ini ya hehehe tinggal dibuka ada dronenya ya gampang banget kayak kita akan coba tadi sore hari ini nerbangin si S95 ya oke menenai gampang banget ini saya untuk di indoor Oh di indoor untuk di outdoor saya lepas ya propeller guard-nya karena itu bikin lemot temen-temen kalau kena angin itu bikin lemot tapi kalau untuk di indoor itu bagus ya pagi kalau kalian masih latihan Hai kayak kita akan hidupkan dulu dronenya udah hidup ya Oke teman-teman kita akan langsung koneksikan drone-nya Hai ke handphone kayaknya udah terkonek ya langsung kita buka aplikasinya Wifi Wifi cam oke Wifi cam nah ini teman-teman hasil kameranya saat di luar ya ini kalau di luar kameranya ya bagus teman-teman jadi ini sih prediksi saya secara kualitas ini 1080 ya atau full HD Hai coba nanti kita cek di media player biasa terlihat ya temen-temen Oke ini keren bagus saat di luar ya hasilnya ternyata enggak gelap kayak di dalam rumah Oke kita akan langsung terbangin ya temen-temen ini saya rekam dulu ketek of ya Nah kita akan coba gunakan tombol auto-take-off kayak dia langsung ke bawah angin ya temen-temen Hai kedronnya mantap walaupun kecil ini keren ya walaupun kecil Oke ini kameranya getar banget ya coba kita agak turunin Oke temen-temen ini saya ya jadi eh dia agak bergetar nomen apa namanya hasil dari kameranya kalian bisa lihat agak bergetar saat tidak terbang itu terlihat jelas hasilnya tapi setelah terbang itu seperti ada getaran ya temen-temen ada getaran bukan jelo ya tapi seperti bergetar kalau jelo kan bergelombang ya Nah kalau ini seperti bergetar lah ya pokoknya videonya itu jadinya agak kurang jelas temen-temen tapi enggak apa-apa harganya juga murah ya kita enggak bisa menuntut lebih ya yang penting ini dimainin enak teman-teman dan drone nya antong ya Oke ini masih di speed 1 nanti kita akan coba padron ini bisa ngebut ya kita akan switch ke speed 2 aja langsung ya Oke di speed 2 dia lumayan ya Oh Oke 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 ya ya mantap mantap temen-temen Oke keren di speed 2 lumayan cukup kencang kita akan coba di ke-3 Wah ini kayaknya bisa ngebut ya coba kita tes Oke oke lumayan ya temen-temen lumayan sekali drone Oh kemana itu drone nya Drone nya terlalu cepat temen-temen speednya terlalu cepat ya ya agak kesusahan mengendalikan Oke ini baterainya udah klip-klip ya apa saya lupa ya ngecas ya lupa ngecas apa-apa memang lowbat ya temen-temen Oke ini ternyata untuk speed 3 ini eh Kak agak liar teman-teman agak susah ya mengendalikan ya temen-temen kalau kalian masih belum mahir itu mainnya di speed 1 aja ya speed 1 speed 2 ini speed 3 terlalu menurut saya sih agak terlalu liar temen-temen jadi dia kurang stabil ya oke kalian bisa lihat oke mantap-mantap kita akan switch lagi ke speed 1 ya eh terbang masih di empat menit ya tapi baterai udah klip-klip baterainya klip-klip apakah dia akan auto-lending atau bagaimana ini si drone S95 di drone S95 oke 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 teman-teman ternyata waktu terbang tadi sekitar 4 menitan ya untuk si S95 dan drone ini kalau misalnya lowbat jangan tinggi-tinggi ya langsung kalian tolongin aja karena kalau lowbat si drone ini langsung terjun bebas ya enggak ada auto-lending ya drone ini jadi drone ini enggak ada auto-lending memang saat lowbat jadi dia langsung terjun bebas ya saat apa namanya baterai udah habis kalian siap-siap aja untuk mendarat atau jangan tinggi-tinggi ya temen-temen oke ini drone ini kalau kalian tertarik ya karena ini portable enak banget buat dibawa kemana-mana ini linknya saya taruh di deskripsi harganya 300.000 ya kemarin 300.000 dapat drone seperti ini dan ada apa namanya remote-nya bisa ditaruh drone ya ya pas banget buat main-main ya Oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh